Yo guys, balik lagi di konten Viva 23 bersama Kang Najib Hari ini ada update baru untuk Viva 23, yaitu facepack Yang lumayan lengkap, disini saya akan memberikan ke kalian semua Facepack yang versi ke-9 atau V ke-9 dari Vyper Jadi, untuk facepacknya disini ada lumayan banyak, sekitar 150-an ya facepack Sudah lumayan lengkap, dan nanti kalian download dulu untuk facepacknya Nanti kalau sudah di-download, saya taruh di deskripsi video, setelah itu kalian download ya Satukan di dalam satu folder baru, supaya tidak berantakan Jadi, seperti ini caranya Nanti yang kalian download itu luas script dulu Kemudian Vyper all-in-one V9 for Viva 23 Jadi, kayaknya ini facepack dari FC24 yang di-convert ke Viva 23 Nah, langsung saja kita install dulu Setelah itu, nanti bakal ada review-nya setelah video pasang ini ya Tinggal ditonton saja Kita ekstrak dulu, dua-duanya ini kita ekstrak here Kita tunggu proses ekstraknya selesai Nah, disini ada juga, teman-teman bisa lihat Untuk daftar pemainnya, teman-teman, di tulisan ini Redmi Nah, ini banyak banget nih Ada lengkap sekali Sebenarnya ini yang versi 2023-2024 ya Cuman, supaya menambah saja sih Kalau ada yang masih kurang, nanti di tahun depan di-update-nya bisa pakai yang ini Nah, teman-teman bisa lihat disini banyak banget Ini ada sekitar 150-an ya Udah all-in-one Nah, langsung cara pasangnya kita kecilkan dulu Yang pertama kita buka Viva Mode Manager-nya dulu Oke Kita yes aja Kalau ada muncul notif ya Terus, nanti disini Nah, ini kan saya masangnya urutan ya Kemarin kan sudah kitpack 2 V6 sama V15 Untuk kitpack cukup yang ini aja guys Terus yang facepack nih Yang all-in-one V5.1 sudah Yang V6 sudah Sekarang yang V9 Jadi kita masangnya urutan Kita langsung aja masukin Yang V9 Kita import mode Oke Kita cari folder yang udah di-extract tadi Nah, ini dia Kemudian kita open aja Setelah itu kita apply mode-nya Nah, urutannya gimana ini? Urutannya adalah yang facepack Yang V9 ini paling atas ya Oke Setelah kitpack yang V6 Terus Ayo V9, V5, baru V6 Jadi harus berurutan kayak gitu teman-teman ya Setelah itu Apa ini? Setelah itu kita buka Ini Nah, jadi kalau sudah terpasang seperti ini teman-teman Kecilkan dulu ini Baru kita buka Aja dulu lab editornya teman-teman Lab editornya dulu dibuka ya Setelah itu baru kita Oke Nah, setelah lab editornya terbuka Baru teman-teman buka yang V5 Mode Manager Jadi harus berurutan Lab editor dulu baru V5 Mode Manager Langsung aja kita launch Kita tunggu proses launching ya Nah, ini lumayan cepat Karena saya sudah Pasang juga tadi ya Ya teman-teman Kita sudah masuk di dalam gamenya Kita langsung aja masuk dulu Kita masuk ke edit player dulu ya Kita biarkan Lab editornya itu Nyala dulu Supaya dia Membuyipay anti-engine Yang ada di V523 kalian Kita tunggu dulu Ketika masuk itu Pasti ada kayak gini Kalau sudah Ada menu lab editor masuk Berarti sudah Sukses ya Kita tunggu dulu Apakah ini ada lab editornya muncul Ya, ini sudah muncul berarti Ini bisa Dipakai untuk Membypass cheat engine Di V523 Kita klik F9 Kemudian kita ke setting Setting Terus di bagian Create player Kita geser kanan Pakai analog kanan Edit player Nah, kita lihat dulu Tadi kan disitu Di listnya ada siapa Misalnya ada Siapa tadi Ntar saya lihat dulu Datarnya siapa aja tadi Nah, untuk lihat Datar pemainnya Teman-teman bisa lihat di ini Di Mode manajernya Di bagian deskripsi ya Nah, disini ada kelihatan Muhammad Salah Sama Balde Kita kasih contoh Misalnya Jude Bellingham Kita ke mukanya Jude Bellingham aja Coba kita lihat Muka Jude Bellingham Apakah sudah terpasang Oke, Jude Bellingham Nah, disini Jude Bellingham sudah terpasang Teman-teman Berarti artinya Sudah sukses Nah, setelah ini Untuk Madrid Kita review dulu Sambilan Nah, Rodrigo juga Sudah ada semua Nah, kalau Sudah kayak gini Teman-teman masih belum selesai ya Kita langsung aja ke Kecilin game-nya Kalau di saya sih Saya bisa kecilin juga Karena tidak fullscreen Nah, jadi kayak gini Kalau layarnya dikecilin Kayak gini teman-teman Nah, baru kita Kecilin lagi Kita minimize aja Terus kita buka Terus kita buka Yang terakhir itu ini Cheat Table-nya Nah Cheat Table itu yang ini Teman-teman Yang di atas ini FIFA 23 Cheat Table Oke, kita yes Sekarang kita akan Masukkan luas script-nya dulu Teman-teman Supaya Dia ini bisa aktif Secara permanen gitu ya Ya, kita oke aja Kemudian Kalau sudah muncul kayak gini Kita tutup aja Yang bagian ini Yang ada Muka Messi sama Arsenal Kita sisakan yang ini Bagian Table Kita klik Show Cheat Table Nah Di bagian sini Kita ke File lagi Dan Open Nah, kita arahin ke tadi Apa yang sudah Di ekstrak untuk luas script-nya Yang V9 Oke Nah, di sini kan ada dua Yang pertama kita yang atas dulu Face dulu Kita Open Kemudian kita execute script-nya Kita OK Sekali lagi Yang di bagian bawah Kita ke File Open lagi Yang bawah sekarang Tato ya Kita masukin tato-nya Kita Open Dan kita execute Sekali lagi Oke, ini otomatis Mode faceback dan tato Juga sudah terpasang Teman-teman ya Jadi kayak gitu Kita keluar aja ini dah Setelah itu kita balik lagi Kedalam game-nya teman-teman Ntar, saya gedein layarnya Nah Kalau sudah masuk ke dalam game-nya Udah ini Tinggal teman-teman lihat aja Coba kita cek lagi ya Di bagian Edit Layer Lagi Nah, untuk Tadi mukanya siapa? Bellingham ya Nah, Bellingham sudah berubah Sudah pasang luas script juga Dan yang lain-lain juga Insya Allah sih aman aja ya Setelah ini bakal saya Lihatkan untuk Review-nya Jadi, tonton aja Sampai habis Kalau ada pertanyaan tinggal komen di bawah ya Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!